Karir militer Sutioso terbilang cemerlang dan kenyang dengan pengalaman tempur serta operasi. Antara lain menyusup ke wilayah Timur-Timur yang saat itu masih dikuasai Portugis. Dalam sebuah kontak tembak yang hebat, sejumlah anggota pasukan Sutioso terluka parah. Dan saya yang perlu dicatat adalah, Alhamdulillah bisa menyelamatkan empat anggota saya yang luka. Yang seharusnya, sesuai perintah, ya sudah terpaksa habisin aja dia harusnya. Tetapi ternyata, ya hati nulurani sebagai seorang manusia, walaupun kita sudah terlatih seperti itu, tetap saja saya enggak tegal. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, tepatnya 15 Januari 2004, Sutioso meluncurkan sistem angkutan masal Transjakarta, atau lebih populer disebut Basway. Sistem transportasi yang terintegrasi tersebut hingga kini terus berkembang dan menjadi kebanggaan warga ibu kota. Karena itulah cikal bakalnya, blok MIT kan. Walaupun kemudian setelah saya sosialisasi, saya digempur habis-habisan kan. Oleh banyak pihak, termasuk profesor juga ada yang ngatakan ini gubernur paling goblok yang pernah saya lihat. Padahal nyatanya sekarang Basway jadi primaduna terpotasi masyarakat kan. Sementara terkait sosok capres ideal, Sutioso meminta agar track record masing-masing calon dilihat. Bagaimana perjalanan hidupnya, selama karirnya pernah menjadi apa saja, dan apa yang pernah dia lakukan. Intinya, apakah sang calon punya sukses story atau tidak. Atau sebaliknya, apakah pernah melakukan hal-hal yang tercelah misalnya. Ya hal-hal yang tercelah itu kan banyak. Paham ya, tercelah itu kan banyak. Memenuh orang juga tercelah, korupsi juga tercelah, pelanggaran HAM juga tercelah. Itu maksud saya begitu kan. Halo sahabat Liputan 6, kembali lagi di Bincang Liputan 6 bersama dengan saya, Ratus Ria Smirat. Di mana kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang tokoh yang memiliki banyak sekali pengalaman di medan perang dan juga pengalaman dalam menata ibu kota. Siapa lagi kalau bukan dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Sutioso. Langsung saja kita sapa, karena beliau sudah berada di sebelah saya saat ini. Selamat pagi Bang Yos, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Ratus. Alhamdulillah, Bang Yos nih, saya melihat di museum ini, kayaknya perjalanan hidup Bang Yos kan lumayan panjang nih ya. Dan saya juga pernah dengar bahwa sebelumnya Bang Yos itu sempat diterima kuliah teknik sipil di Universitas Untak Semarang ya. Tapi kenapa akhirnya malah pindah ke Akabri? Iya, itu hasil evaluasi yang dalam banget itu, dua hari dua malam itu evaluasi. Jadi Ratu ya waktu saya kuliah, yang pertama hati saya nggak di situ. Nah yang kedua juga saya amat sadar ya bahwa sebenarnya orang tua saya itu nggak mampu membiayai saya sepenuhnya. Sambil contoh ya sebagai mahasiswa teknik, saya mutlak harus punya meja gambar. Meja gambar itu kan mahal lah gitu ya untuk ukuran kita. Dan saya nggak pernah dibelikan walaupun ngomong aja terus gitu kan. Ya saya tahu lah nggak mampu lah beli. Karena bukan saya aja yang membutuhkan biaya, kan kakak-kakak saya yang ada kuliah di Gama, ada yang di mana-mana gitu. Akhirnya saya evaluasi ya bermenung-menung gitu. Kalau terus kuliah cuma kayak begini aja gitu. Aku gambar neping temen aku dan nunggu kalau dia sudah tidur berapa gue gambar. Katah tertusan kayak begini gitu. Dan saya sadar kampus bukan habitat saya gitu. Maka memang saya inginnya masuk militer gitu kan. Militer saya tidak perlu biaya, apa namanya, in the cost nggak bayar, makan nggak bayar, pakaian dapat, uang takumlah dapat. Nanti begitu lulus statusnya pakai negeri dapat gaji. Itu yang menggoda saya juga ya. Dan yang pasti nggak membenih orang tua itu tadi kan. Maka saya akhirnya mendaftarkan Akademi Militer Nasional namanya. Dan rakan-rakan dari ribuan salon itu saya termasuk yang lolos bisa diterima. Dan itu sebelumnya sudah sempat kuliah berapa lama di teknik sipilnya? Mendekati dua tahun, hampir dua tahun. Jadi saya memang kehilangan waktu. Jadi bayangin waktu saya masuk ke akmil itu teman saya yang dulu sama-sama SMA kuliah, yang langsung masuk, sudah tingkat dua mereka. Iya benar. Maka waktu pelonsor kan aku nyonyor dikebukin tiap hari sama mereka. Tapi bisa ya ngejarnya? Ya bisa lah. Itu kan saya kan malah di tingkat satu kan artinya kan. Tapi setelah jadi letnan kan yang senior-senior saya yang sudah mendahului itu kan ada yang berhenti sampai kapten, ada late call, kolonel. Tentara kan begitu tidak semua bisa mencapai di daerah elit berhubungan tinggi ini kan tidak semua orang. Bahkan hanya 10% saja barangkali yang masuk ke situ. Baik Bapak. Dan kemudian saat Bapak berkarir di militer, Bapak kerap terjun ke medan tempur dalam berbagai operasi ya Pak ya. Di medan tempur atau operasi mana yang menurut Bapak itu paling berkesan? Iya kalau sering didugaskan itu memang sebuah konsekuensi dari anggota pasukan khusus. Ya saya kira di semua negara juga seperti itu ya. Dan saya alhamdulillah termasuk yang sering jadi lengganan gitu ya. Dan itu adalah satu kehormatan. Prajurit menempatkan tugas di darah operasi, tugas tempur itu adalah satu kehormatan gitu. Jadi saya leitenan, saya habis lulus itu ya terus kursus infantis segala macam, terus langsung diberangkatkan ke Kalimantan Barat. Waktu itu masalahnya adalah ada PGRS Paragu, itu adalah komunis perbatasan. Jadi kita join operation dengan Malaysia gitu. Nah disana 10 bulan, lalu ditarik, lalu kita latihan komando, terus saya masuk ke pasukan khusus. Pada saat atur saya kursus intelijen ya, kemudian pada tahun 1974, saya dipanggil langsung oleh ketua G1 Hancam, kalau sekarang ini as intelijen kami, Pak Benny Murdhani ya, untuk disusupkan sendiri ke tim-tim melakukan operasi intelijen penyelidikan gitu. Itu tahun 1974. Dan tentu saja tidak itu saja yang saya lakukan ya, termasuk saya membangun basic operasi ya untuk pasukan kita masih di daerah kita ini. Nah setelah itu terjadilah operasi yang namanya Satgas Pelemboyen ya. Jadi kita masuk secara fisik gitu dengan pasukan, tapi pasukan itu sangat terbatas, kecil lah. Ada tiga tim dan saya masuk membawa setengah tim, dari tiga tim, setengah timnya saya masuk ya. Memang infiltrasi saya ke daerah musuh ini, daerah lawan lainnya kan ya, itu memang cukup jauh, 60 kilo saya dari daerah batas itu ya. Kota Suwai namanya kan. Dan itulah terjadi pertempuran yang sengit ya, karena yang rasaran itulah asrama militer dan asrama polisi ya. Dan untuk menjangkau tempat itu dan tidak bisa melewati jalan-jalan biasa, harus lewat gunung-gunung supaya tidak ketahuan, itu sudah berhari-hari. Nah saat saya harus kembali ke Indonesia itulah dapat masalah lah gitu ya. Karena mereka kan tentera masih utuh ya, Portugisnya juga masih ada gitu. Jadi, saya itu dimana ada anggota yang luka tembak, ada yang hilang, gak bisa gabung lagi dua orang. Dan saya harus menyelamatkan pasukan sisanya ini kan. Dimana musuh begitu banyak, tidak gabung dimana-mana. Dan saya mengalami kesulitan untuk bisa kembali lagi ke Indonesia. Akhirnya logistik yang kita bawa itu ya habis, lama-lama kan habis ya. Dan kita survival. Survival itu makan yang apa yang ada, bisa kita ketemu apa. Umumnya sering ketemu kita adalah kelapa yang pasti ada ya. Dan kampung-kampung itu juga sudah ditinggalkan orang pendanggungsi gitu, sehingga juga gak ada isinya apa-apa. Itu kita alami dan dengan segala daya upaya dan pengalaman yang ada gitu, akhirnya saya bisa lolos ke Indonesia. Ya, dan saya yang perlu dicatat adalah, Alhamdulillah bisa menyelamatkan empat anggota saya yang luka. Yang seharusnya, sesuai perintah ya sudah, terpaksa saya habisin aja dia harusnya. Tetapi ternyata, ya hati nulurani sebagai seorang manusia gitu, walaupun kita suka terlatih seperti itu, tetap saja saya yang ketiga. Dan nyatanya anak itu hidup sampai sekarang, bisa saya selamatkan. Alhamdulillah. Tentu saja kalau cerita yang penentusan itu ya. Terus pulang selamat, saya disekolahkan lagi intelijen strategis. 6 bulan baru laporan kan, karena saya keluarga kan masih di Magelang ya. Saya harus laporan ke Cicantung, kamu harus komando, Pak, saya sudah selesai pendidikan intelijen, Pak. Wah, hios, saya mau ngomong tapi nggak enak nih, kan gitu. Gimana, Pak? Kamu harus berangkat lagi, kan. Tapi kalau yang minta, Pak Nima, aku dahankam sendiri, kami nggak bisa lolos. Akhirnya berangkat di staff intelijen, aku dahankam di tim-tim. Itu juga kira-kira 10 mengekati 1 tahun lagi, gitu. Saya tarik lagi karena harus sekolah, sekolah lanjutan perwira, gitu. Sampai saya pangkat mayor, baru satu minggu. Kemudian saya dipanggil lagi, saya harus berangkat lagi untuk ngatasi gerakan saya yang bertiga di tim-tim tahun 19. Mingat saya, 78 lah. Itulah operasi terakhir saya, jadi tersadat galbar tim-tim tiga kali sama saya yang lima kali. Tim-tim tiga kali ya, Pak, ya? Ya, tiga kali. Bisa dikatakan nggak itu paling berat saat itu operasinya untuk Bapak? Yang paling berat mana itu? Tadi, yang kedua tadi. Iya, yang kedua tadi, ya. Yang melakukan penyusupan ke dalam lah, gitu. Bapak tuh punya pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan? Bapak memilih untuk menyelamatkan. Oh, itu berat sekali, itu bener ya. Saya sampai mohon-mohon kepada Mars Komando yang ada di Atamuwaya, agar ada helikopter yang bisa menjemputnya. Masalahnya kan, helikopter yang ada pun helikopter sipil yang kita sewa. Pilotnya juga sipil, helikopternya juga sipil, gitu. Dan masalahnya mereka tahu aku lagi dikepung musuh. Itu kan amat riskan, ya. Tetapi dengan segala kemampuan kita yang ada, ya. Dan saya harus melakukan, memberikan apresiasi yang tinggi kepada pilot. Aku sampai masih apal namanya Bambang Irawan, gitu kan, ya. Itu pilot Pertamina, gitu. Akhirnya bisa mendarat, ya. Walaupun dua kali mencoba, kan, ya. Yang pertama gagal, yang kedua akhirnya. Saya mohon lagi untuk sekali lagi dicoba, agar bisa ketemu. Dan dengan cepat, anak-anak empat orang ini bisa saya masukkan helikopter dan bisa dibawa kabur lagi, kan. Nah, sudah aku berkurang bebannya, ya. Paling tidak, kita bisa melawan pengecana-pengecana itu tanpa harus terganggu oleh anak-anak yang luka, ini kan. Jadi, beban. Dan yang saya mengerti ini, operasinya kan rahasia, ya, Pak. Bapak pamit ke keluarga kayak gimana, tuh? Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Memang berhasia, nggak boleh pamit. Itu merupakan salah satu tekanan. Nggak boleh memperkenalkan. Bisa bocor ke operasi itu. Jadi, waktu itu saya juga di cover, seakan-akan saya sekolah, sekolah intelijen. Baru tiga hari mulai, tiba-tiba aku, kan keluarga saya di Magelang, kan. Tiba-tiba, saya diambil ke cicantung sana. Nah, saya baru tahu dia cicantung, bahwa kita masuk ke sana. Dipersiapkan untuk itu. Jadi, saya itu nggak ngasih tahu istri saya. Istri saya tahu itu dan menduga-nduga pada saat ada serangan diri itu sudah terbuka, kan. Banyak yang gugur dan yang bisa, nanti dibawa lagi ke Jakarta. Ada pemakaman di, apa namanya, di Taman Pahlawan. Itu istri kita kan persidik ikut ke pacar. Baru tahu ini, kan. Oh, suami saya nggak pulang-pulang katanya sekolah itu ternyata bisa kira-kira nuga-nuga gitu. Dan saya memang tidak bisa komunikasi. Jangan dulu kan nggak ada HP. Nulis surat juga dan nanti nge-postkannya di mana udah rumit lah gitu. Dan saya sudah membuat satu, apa namanya, seperti aku sudah statement sama istri saya, kalau saya lagi tugas. Kalau saya tidak ada berita, berarti saya selamat. Udah gitu saja. Kalau ada berita, malah itu nggak baik beritanya gitu. Bapak, apakah ancaman separatis ini masih menjadi PR untuk kita saat ini, Pak? Ya, pastilah. Separatis itu kan ingin memisahkan diri dari kita gitu ya. Dan saat ini kita itu kan, namanya separatis itu ada di depan mata. Di Papua lah ya, Pak. Persisnya itu kan. Dan itu masalahnya kan sudah sekian, berlarut-larut sekian tahun nggak selesai-selesai. Nah, saya ingin menegaskan ya, kalau mungkin Ratu ingin tahu, menurut versi saya gitu, gimana dia harus selesaikan. Ini kan berteli-teli nggak benar. Dia separatis itu udah pasti ya. Benderanya, juara sepedera, UPM, Papua Merdeka. Kalau Desember, tanggal berapa satu, itu tanggal berapa, 30-30 payah selalu upacara meringatin itu ya. Lalu LSM yang ada di Papua pun juga kampanyenya itu selalu ada Papua Merdeka. LSM yang di luar negeri, yang berpusat di London, yang dipimpin Benny Wenda, itu juga berkampanye dukungan negara-negara anggota PP untuk mendukung Papua Merdeka. Jadi kurang apa lagi. Tetapi selalu saja kita sebut KKB. Ya, kelompok kriminal bersenjata. Tengahnya ini apa? Apa artinya? Kriminal. Kriminal. Urusan polisi kan kriminal kan? Itu yang terjadi selama ini. Saya bukan merendahkan teman kita polisi. Polisi itu sudah terlalu banyak diberikan tugas. Jadi perbandingan antara jumlah dia dan yang harus diurusin masyarakat, itu pun tidak sebanding. Nah, maksud saya janganlah kasih beban yang seperti ini. Dan dia bukan dilatih untuk menghadapi seperti ini. Dan tentara pun juga pasukan yang saya sebut tadi. Jadi saya ceritain ya, Ratu ya, di Kopassus itu kayak piramida ini, susunan pasukannya. Ada tiga serata, yang paling besar namanya para komando. Nah, para komando itu diorganis seperti pasukan infanteri biasa, cuma lebih kecil. Dan kemampuannya lebih tinggi kan gitu. Nah, ada kelompok kecil, itu yang disebut pasukan Sadi Yuda. Pasukan Kopassus yang bertugas, tugas-tugas intelijen lah gitu. Nah, yang paling kecil sini namanya datasmen antiteror gitu. Nah, saya itu Ratu, saya lama sekali di pasukan Sadi Yuda. Jadi yang saya ceritakan itu tadi adalah tugas-tugas pasukan Sadi Yuda. Dia latih kita untuk menghadapi hal seperti itu. Karena kita bukan pandai bertempur aja, tetapi kita tahu intelijen, pandai menelesaikan. Jadi kalau kamu tanya gimana caranya ya, tapi selalu kita harus mengedepankan namanya soft power gitu. Jadi menggunakan apa namanya, pendekatan lunak. Diplomatis itu. Ya, diplomatis kita tawarkan, sudah lah kamu kembali lagi. Itulah yang saya lakukan di Aceh waktu menurunkan din minimi, waktu saya kepala pin. Itu namanya soft power. Dan saya dekatin saat tidur di sana dengan mereka, satu malam berunding akhirnya mereka turun. Itu soft power. Itu bisa kita tawarkan juga ke kelompok di Papua sana. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya bisa melalui pimpinan agama ya, pastor, gereja gitu di gereja ya. Bisa melalui tokoh-tokoh masyarakat ya. Bisa melalui sebaran kita lah. Pake helikopter, naik atas kita sebar. Dengan bahasa mereka tentunya kan. Sampai dia yakini, dia mengerti. Hembuannya itu ya. Silahkan. Ayo kita bergabung lagi, kita selesaikan secara damai apa. Tapi kan harus ada batas waktunya. Ya. Gitu. Katakan 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu, ya kita gempor, kita pesen apa urusannya gitu. Sekarang beginilah ya, ratu ya. Janganlah kita ini dihampui masalah pelanggaran haam aja terus gitu kan. Misalnya kejadian yang sama terjadi di Texas. Negara bagian Amerika ingin memasangkan diri dari Amerika. Amerika, kira-kira apa yang dilakukan Biden? Duk kembor HP sama tentara sama aja kan. Iya. Kita masih melakukan cara yang lain. Masih mengadepan sop power dulu kan. Karena bagaimanapun mereka juga anak-anak bangsa kita. Kita sadarkan. Tetapi sekali lagi kan ada pas waktunya. Kalau mereka terus ngotot-terus ya gitu. Lebih karena itu dalam operasi pun tetap norma-norma di dalam pertempuran itu kita jaga. Kalau tidak harus membunuh, walaupun sudah terjadi perang, kenapa harus kita menyiapkan? Tetap saja kita, ada perlakuan-perlakuan hukum nanti. Jadi setelah paralel ada operasi intelijen, juga ada operasi teritorial. Di samping ada yang fokus ngejar dia. Apalagi sekarang ini sudah ada penyanderaan. Saya sudah nggak ingat lagi. Mungkin sudah enam bulanan kalau ratu ingat ya penyanderaan pilot yang warga negara New Zealand itu. Ya kita, ya kalau saya justru aja ya gemes ya tentu saja ada rasa malu gitu. Maksudnya nggak sekian lama, tapi sekitar selesaikan gitu kan. Jadi semua acara memang ada konsekuensinya. Tetapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, yang semua orang termasuk orang-orang yang bisa menerima sudah melakukan yang ke acara gitu, akhirnya ke akhirnya ya sudah. Itulah hasil yang maksimal yang bisa kita lakukan. Dan sampai saat ini kan memang masih berjalan terus ya. Dan termasuk lama. Bapak bilang paling lama enam bulan lah untuk berdiplomasi. Kalau tidak langsung gemukur saja. Saya kan bukan bagian dari mereka ya. Apakah soft power itu sudah dilakukan apa-apa, saya tidak tahu ya. Soft power yang saya lakukan harus menembuskan mereka betul-betul. Yaitu dengan tiga cara tadi, lewat pimpinan gereja, lewat tokoh-tokoh masyarakat, dan sebaran. Sebaran itu bisa lewat apa saja, bisa lewat pesawat itu sebar. Di Aceh kan saya gitu kan juga, saya sebar juga. Ini sudah cara yang paling manusiawi, sudah kita lakukan. Nah tetapi kan namanya negara kesatuan, kan harga mati katanya. Nah kalau dia mau memasakkan diri terus, enggak mau dihimbung, enggak mau jah-jah damai, terus apa yang kita lakukan kan? Maka aku bertanya kalau terjadi negara lain apa? Ya pasti dikembur dengan pasukan juga. Kenapa kita jadi gamang pada saat terjadi di negara kita? Baik. Bapak tadi kita sudah ngomongin soal pengalaman Bapak. Iya di tentara. Kemudian tiba-tiba Bapak dipanggil untuk menjadi gubernur DKI Jakarta nih Bapak. Saat Bapak menjabat pada tahun 1997, bagaimana kondisi Ibu Kota saat itu? Dan apa prioritas Bapak? Ya saya selalu aja dapat rezeki gitu ya. Ya agak jauh tapi ya. Awalnya di medan pertempuran, tiba-tiba sekarang ngurus kota. Selalu menghadapi masalah pelit gitu ya. Yang pelik lah gitu ya. Jadi saya akan jadi gubernur itu Oktober 1997. Saat negara kita ini lagi ada krisis ekonomi. Asia Tenggara lah. Termasuk kita tentunya. Nah kemudian masuk 98. Tepatnya adalah 7 bulan. Kemudian setelah dilantik itu adalah bulan Mei. Ya terjadilah puncak dari krisis politik. Politik dan ekonomi itu berakumulasi menjadi krisis multidimensi. Ya bukan masalah krisis. Tapi juga sudah terjadi krisis moral segala macamnya. Ditandai dengan kerusuhan yang hebat di Ibu Kota Jakarta. Ya hancur-hancuran kota ini secara fisik. Lalu juga lengsernya pemerintahan yang sudah lama 32 tahun order baru. Baru gitu lah ya. Terus muncullah order baru yang belum pernah ada namanya adalah reformasi. Jadi tentu saja perbedaan sistem sangat bumi ke langit lah. Kalau ini sentralistik, ini justru desentralistik. Seperti jangan dilakukan secara top down, jangan dulu sekarang bottom up. Orang belum siap. Masyarakat kita menerima demokrasi kebebasan itu diterjemahkan seakan-akan apa saja boleh. Gue gak punya makanan kok di tukang ada ambil. Gue gak punya motor di showroom ada ambil. Itu yang terjadi. Jadi jarah-jarahan, pakar-pakaran. Nah untuk Anda ketahui ya bahwa Jakarta ini menyandarkannya dalam membangun Ibu Kota ini kan dari pajak. Kita kan tidak punya resources apa-apa kan. Nah pada saat seperti itu, ekonomi lumpuh. Sama sekali bahkan pertumbuhan ekonomi pun minus 17,49 persen. Jadi APB desa pertama tahun 98 itu jumlahnya 1,7 triliun. Rupiah kita bergerak antara 15 dan 16 ribu. Jadi uang gak gak ada, nilainya juga gak gak ada. Nah di sisi lain, pegawai kita yang sudah banyak ini dapat tambahan lagi. Sesuai undang-undang otomi daerah, jadi kanwil-kanwil yang diuruti tangan pemerintah perusahaan dilimpahkan ke provinsi. Itu tambahnya banyak sekali kita. Jadi jumlah 1,7 itu udah habis untuk menggaji pegawai-pegawai ini. Sementara seharusnya kota yang secara fisik itu hancur-hancuran semua. Saharana kota, apa namanya, ornamen segala macam kan dirusah habis lampu, dipecahkan semua kan. Nah, oleh karena itu kalau kamu tanya apa prioritasnya, ya saya prioritas mengembalikan kehidupan sosial ekonomi lagi. Supaya bisa bergulir lagi ekonomi itu. Bagaimana mau bergulir kalau pelakunya aja eksodus ke luar negeri, paling dekat kaburnya ke Singapur. Nah itu ada teknik untuk kembalikan dia, itu saya ada teknik tersendirilah ya. Sehingga mereka percaya, berangsur-angsur pulih lagi, gitu bergulir. Sampai endingnya itu, saya kan 5 tahun ya. Jadi periode pertama saya menjabat itu, 97 sampai 2002. Itu, saya itu temanya survival aja. Bagaimana menjaga ibu kota ini bisa survive, bisa melaksanakan fungsi-fungsi itu, utama pusat pemerintahan itu tadi ya. Dan APPD kita sudah sampai ke angka 9,6 terdeliun tahun 2002. Dan rupiah kita sudah stabil di 10 ribu per jualannya. Jadi mulai saya memikirkan yang lain. Alhamdulillah kita pilih periode yang keduanya, gitu. Alhamdulillah. Kemudian Bapak pikir yang lain termasuk kemacetan dan juga banjir. Nah menurut Bapak, kenapa itu kemacetan di Jakarta sangat sulit untuk diatasi, Pak? Ya memang sulit tetapi bukan enggak bisa, pasti bisanya, gitu. Nah begini ya, dalam militer itu berlaku ada moto begini. Yang selalu saya pegang, terutama di pertampuran itu. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Seribu kali perang, seribu kali mendang. Itu kata Sun Tzu, itu ahli strategi Cina. Nah saat saya jadi kemudian saya pakai lagi itu. Kenali dirimu, aku kebenar dengan perangkat saya seperti ini. Kenali musuhmu itu masalah, gitu. Maka kenapa Jakarta macet? Nah ini pelajaran lagi ya. Jadi pemimpin juga jangan terus merasa dirinya paling tahu, ngerti semuanya. Saya dari militer latar belakangnya. Barangkali kalau strategi pertempuran, aku ngerti banget lah ya. Tetapi yang lain, gue enggak ngerti. Termasuk macet tadi. Ada ahlinya di sana. Kenapa enggak saya panggil itu? Maka pakar-pakar tampotasi dan berbagai nomor saya kumpulin. Satu tim. Bahkan beberapa saya ajak, apa namanya, itu dibanding ke luar negeri. Dan dari semua negara yang saya kunjungi, akhirnya saya berhenti di bukota. Di bukota Columbia. Kenapa? Jadi, Ratu ya, namanya Columbia itu seperti Jakarta dulu. Penduduknya banyak. Semerawat lalu lintasnya. Sudah melangani kerugian yang sangat besar setiap harinya. Dan bisa teratasi. Makanya saya berhenti di sana. Itulah makanya saya luncurkan. Namanya Baswi. Ada MRT. Itu sebenarnya saya adopsi dari sana. Jadi, saat kita rapat pertama dengan ahli-ahli termutasi ini, di kantor saya, rapat pertama enggak ada lima menit. Karena saya hanya ngomong gini, Prof, saya ingin mengatasi kematatan di Jakarta yang seperti ini. Oleh karena itu, tolong baca pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Saya slide deck. Mengapa Jakarta macet? Sudah dibaca? Sudah Pak Gubernur. Assalamualaikum. Selesai. Tetapi jawabnya dia berbulan-bulan enggak aku. Oleh karena itu, aku tahu asam pejet. Mengapa macet? Pertumbuhan jalan dibanding kendaraan, pertumbuhan bermotor, setiap mobil itu berapa, angkutan berapa persen, mobil umum berapa persen, mobil umum berapa persen, mobil pribadi berapa persen, yang tidak sebanding terbalik. Umumnya 20 persen, yang pribadi 60 persen. Di Bogota 20 persen. Kendaraan pribadi 80 persen. Umum dan representatif kendaraan itu. Bukan yang ada saat itu kebul-kebul kayak gitu, oh enggak ada. Representatif itu gini ya, satu aman, dua nyaman, nanti pakai AC, bawa komputer, bisa kerja gitu. Kendaraan-kendara yang digelar mereka itu. Yang ketiga adalah tepat waktu. Telat ya lima menit, bukan sampai setengah jam, namanya enggak telat lagi itu. lah yang keempat terjangkut tiketnya. Karena ini kan menggunakan teknologi kan. Mahal kan. Nah terus gimana kalau enggak ada orang naik, enggak bisa naik. Karena itu harus kita subsidi. Untuk mengogulkan subsidi aja itu, debatnya sampai duer nih. Bibir saya dengan DPRJ kan. Aku penurut, bagaimana kita harus mensubsidi lagi? Apa keuntungan kita? Keuntungan kita tidak langsung. Pada saat masyarakat pindah ke mobil transportasi yang representatif itu tadi, berapa juta ditinggal di rumah kendaraan? Berapa juta? Berapa juta galon yang bisa kita hemat? Itulah keuntungannya. Keuntungannya tidak langsung, orang kerja tepat waktu semua sehingga produktif. Maka tembus kan. 3,5 ribu masa keriling Jakarta naik basweb yang pernah ada. Dan itu disubsidi. Dan satu pertanyaan simpel ya. Apa penyebab kemacatan Jakarta? Jawabannya berbulan-bulan, panjang sekali, dan gitu juga untuk situasinya. Mengatasinya juga banyak ya. Jadi setelah ngerti masalahnya, ayo kita serang sekarang. Kalau perang kan gitu, setelah tahu musuhnya kayak begitu, kita serang dengan cara begini. Kita atasi sekarang dengan cara begini. Aku hanya dalam stasiun komando itu, singkatannya Jukcan. Jukcan itu perlu petunjuk perencanaan. Ini yang otak-otak yang NCNI biar merencanakan kita kemungkinan gitu. Misalnya petunjuk saya, harus digelar kendaraan. representatif. Kriteriannya sudah saya sebut tadi. Yang kedua, mudah apapun, saya nggak peduli. Yang tahu profesor ya. Yang paling penting bagi saya, terintegrasi. Satu sama lain. Yang ketiga, saya minta jaringan tapotasi kita juga mengakses tetangga kita di Potang-Tanggarang. Mengapa aku minta mengakses? Kalau udah tahu berapa kendaraan yang masuk dari Potang-Tanggarang setiap hari. Dari mana? Ya dari para tim itu tadi gitu. Jadi ini bukan perencanaan-perencanaan yang apel-apel. Ini adalah komprehensif rencana itu kan. Tahu masalahnya, pasti meniliskan masalah. Saya yakin nih. Rencana itu jadi ya, ada tiga moda utama ya. Tadangan satu. Moda utama apa? Yang paling besar adalah MRT. Dan rutanya dari mana? Sudah kita tentukan. Dari kota, terus Harmoni, terus masuk Tamrin, Sudirman, sampai terus sana, sampai Sabnawati, terus belok ke Lubapulus. Harusnya, kita lanjutkan di Pot sampai ke Bogor. Dan dia ada setoran besar. Dan MRT itu supaya tidak mahal, ada yang elevated. Semua tidak di buat tanah. Tapi ada yang di atas jalan. Yang penting, kereta apinya keren, canggih. Orang bisa nanti komputer, pakai dasis jas, tidak ada masalah. Jadi orang di Pot sampai Bogor, tinggalkan dia, atau parkir di tajun besarnya itu, sudah naik MRT. Nah bagaimana Tangerang dan Bekasi? Kita akses dengan Basri. Tetapi masalahnya, rencana saya dulu megapolitan, kapan dilanjutkan? Kalau semua satu sistem dengan petengah kita, selesai semua persoalan. Dan dia juga diakses dengan namanya, dulu monorail, tapi jaman Ahok diganti, LRT. Tidak ada masalah. Itu juga mengakses Tangerang dan Bekasi. Di samping, melingkar begini namanya, ada green line sama blue line gitu ya. Nah terus yang paling besar itu, di daratan gini ada busway, 15 koridor. Lalu ada alternatif namanya waterway. Jadi antara MRT, LRT, busway, waterway, ini terintegrasi. Maka dulu waktu saya membebaskan banjir kanal timur, supaya banjir kanal barat dan timur itu menyatu kayak tapal kuda begini. Ini sudah kita tentukan, terbangkannya nanti di mana-mana gitu. Sudah kita siapin sebenarnya. Ini aja alternatif saja, supaya ini timbul ide dari mana, setelah saya lihat Belanda sana. Nah, jadi sungainya bersih, bisa untuk lalu lintas. Itu kan kalau kita di Jakarta, itu kan keren gitu kan. Jadi sekali lagi, bukan rencana abal-abal. Cuman zaman itu kan sekali lagi akibat kerusuhan tahun 98 itu, kepercayaan investor itu kepada kita hilang. Terutama di Jakarta kan. Nah, sekarang begini rumusnya itu ya. Rencana setelah di-ekos tim yang profesor-profesor tampotasi itu, saya yakin ini menyesuaikan masalah jangka panjang. Dan tidak pernah saya mulai. Karena kita tidak bisa mendatangkan investor. Sampai hari raya kuda, ya kan aja ini jadi itu. Selalu gitu kan. Jadi harus saya mulai. Karena itu aku tanya sama tim itu. Prof, pertanyaan terakhir. Dari empat moda ini ya, mana moda yang saya tidak perlu investor? Baswi pak. Jawabannya terus. Loh, kenapa Baswi? Ya pak, jalan sudah ada, bapak tanggal pasang separator, halter kita bikin, bis kita pesen, supir kita rekut. Nah, bener kan. Pertanyaan terakhir, terakhir sekali saya ngomong gitu. Dari 15 koridor, mana koridor paling sibuk? Koridor satu pak, Blok M Putak. Karena itulah cikal bakalnya. Blok M, IT kan. Walaupun kemudian selesai sosialisasi, saya digempur habis-habisan kan. Oleh banyak pihak, termasuk profesor juga ada yang ngatakan, ini gubernur paling goblok yang pernah saya lihat. Padahal, nyatanya sekarang, Baswi jadi primaduna termotasi masyarakat kan. Jadi ini pelajaran sekali lagi, seorang pemimpin itu, kalau sudah meyakini, kebijakan menyelesaikan masalah, wah, ibaratnya didodong pistol pun, nggak akan berubah kita kan gitu. Kan ini menyelesaikan masalah. Pasti kebijakan itu, nggak semua positif isinya. Pasti ada yang negatifnya. Bagaimana kita meminimis negatifnya? 0%? Ah, nggak mungkin itu. Kalau kita takut ada efek negatifnya, ah, nggak pernah ada kebijakan. Semua kebijakan pasti ada negatifnya. Gitu. Dan nyatanya sekarang, Alhamdulillah, saya melibaswi, saya 3 tahun sisa jabatan saya, dari 2004 sampai 2007 itu, saya selesaikan 10 koridor. 7 beroperasi, 3 infrastruktur sudah, dilanjutkan sampai bawah isi bawah, dengan gubernur-gubernur berikutnya. Saya kira bahas itu, hitungan saya, kalau nggak salah, masih kurang satu koridor. Tapi, LRT yang ganti, monorail dibangun, sudah oke lah. MRT juga dibawah tanah, Tapi kan belum selesai, itu harus dilanjutkan lagi. Kalau ini semua tersambung gitu, sudah selesai itu masalah tampotasi, tentu harus ada namanya perda, membatasi penggunaan pribadi. Di mana-mana juga gitu, di Bogota juga ada, di Amerika juga ada, di Singapura apalagi kan yang dekat itu. Jadi harus ada itu. Maka, ya apa namanya, kerugian, kemudian moral maupun material itu, nggak terjadi lagi. Tadi kita udah ngomongin ya Pak, soal kemacetan di Jakarta. Sekarang soal banjir, kenapa hingga kini tidak ada formula yang tepat, untuk mengatasi banjir? Oh ada. Oke. Terus sekali lagi, nggak ada masalah, nggak bisa selesai kan kalau kita mau. Oleh karena itu, kenalimu semua, kenalimu semua lagi kan. Kenalimu semua itu, masalahnya, mengapa banjir? Kan gitu lah, ada tiga jenis banjir. Kita itu ya, kota Jakarta ini, bukota itu, ini kan tinggi ya, dari puncak sangat, terus gini kan, Bogot, terendah, terus sini laut pantai. Beda banget dengan Istanbul, ini bugit begini, lah kotanya di sini, nangkering di sini, nggak pernah banjir, lah kita kan di sini. Iya, nangkering di bawah. Nah gitu kan, nangkering di bawah. Artinya apa? Artinya rawan dengan rob, yang pasang. Nah, satu model ya, rob gitu kan. Nah kemudian itu dibanding lagi nih, ngeliat kan ada rana lagi kan. Loh, kota dikepung sama laut itu, nggak pernah banjir kan, gimana gitu kan. Itu belajar di sana juga. Makanya, ada konsep namanya, Giant Sea Wall, gitu kan. Tembok raksa kita banjir. Dan ini fungsinya, keseluruhan yang nanus air rob, juga berfungsi sebagai jalan tol itu nantinya. Sudah ada, luprinya. Satu itu. Nah, yang kedua gimana? Jakarta ini 30% di bawah permukaan air laut. Yang 30% di bawah permukaan air laut itu, bukan nyatu gini, kita bikin aja dan orang besar kan. Ini kan mencari mana-mana gitu. Karena itu tempat-tempat yang rendah nih, di bawah permukaan air. Kita pasang bompah-bomba air. Zaman saya jadi gubernur baru 72. Tapi sekarang sudah ratusan, ditambah sama gubernur. Gubernur berikutnya kan. Artinya ada jalan keluarnya. Yang jalan-jalan disedot, dibuang ke sungai yang paling dekat. Inilah yang ketiga, yang paling sulit, adalah banjir yang diagabatkan. 13 sungai yang mengalir. Dari selatan ini lewat Jakarta. Air itu kan, rumusnya pengen cari laut. Lautnya, enggak kulan-luan sama kita, lewat-lewat Jakarta, dan datang-lewat 13 sungai. Salahnya apa yang terjadi? Bahwa 13 sungai ini, sungai itu kan mengalirkan air untuk laut kan. Tapi kenyataannya kan direklamasi lah. Untuk apa? Untuk rumah kan. Itu umumnya pendatang-pendatang dari lewat Jakarta itu kan. Akhirnya menggunakan mantan gitu. Akhirnya sungai itu tidak berfungsi normal. Nah, karena itu di dalam mengatasi banjir, itu ada pekerjaan di hilir di Jakarta, dan ada pekerjaan di hulu. Nah, di hilir, sudah saya ceritakan yang tiga macam itu, tetapi yang 13 sungai, harus ada normalisasi sungai. Sudah dikerjakan. Saya yang mulai dari, namanya Kali Angke. Wah, itu kayak perang dunia itu. Terus perlawanannya kayak gitu. Padahal rumah susun sudah saya siapkan. Air bersih yang dulu, singkatan gigi pakai air laut, sekarang pakai air bersih. Dan kemudahan pun saya berikan. Sudah ada tim, memang gini rana, ngelihkan di ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi ada saja yang ngerecokin kan gitu. Ada-ada. Alasem yang biasa, anulah, aku sudah paham yang mana-mana itu. Sehingga, seolah nggak ada sarah ini. Kayak setengah, saya paksa. Nah, kalau dulu, maki-maki saya, setelah dia tinggal di sana, nyatakan ini, umin tangan saya kalau aku ke sana. Tapi kan ini baru sebagian kecil. Dan satu sungai kan. Jadi harus dituruskan terus. Oleh anul, ini menurunkan biaya yang besar, tetap yang dilakukan. Normalisasi sungai itu, arti kembalikan lagi, dilebarkan lagi. Ditata lagi yang lebih baik lah. Yang bisa untuk jogging, pinggir kali itu kan. Oleh karena itu konsep transportasi tadi, ada dermaga-dermaga juga di situ. Jadi kalau dulu, apa namanya, kota itu di, anu, dulu di belakangi gitu ya. Kan kalau ini sungai kan rumah-rumah membelakangi gitu kan. Jadi semua kotoran dibuang ke situ. Nah, konsep yang baru adalah, waterfront city gitu. Jadi, water ini di depannya dari rumah-rumah itu. Kita beli akan begitu. Jadi pasti bersih kalinya. Nah, ini belum selesai. Masih jauh dari selesai kan. Makanya masih lagi ini. Kalaupun ini sudah dikerjakan semua ya, mengandangnya ya. Tadi sudah ada, apa namanya, giant walls gitu. Giant sea walls ya. Terus ada lagi tadi, pomba-pomba sudah anu. Lalu ada normalisasi, drinasia sudah keren semua. Bebas banjir, tetap saja tidak. Pada saat surah hujannya tinggi, juga tetang gelam kita. Karena memang medannya seperti itu. Jadi, gimana dong? Ya, itu tadi. Maka konsepnya ada di sana, namanya mempertahankan resapan air. Harus ketat sana. Nyatanya jebol terus kan. Oke. Kalau gitu, harus kita bikin namanya situ-situ raksasa. Waduk-waduk besar di selatan, di sana ada empat. Untuk apa? Untuk membelokkan sungai ke situ. Sebelum masuk Jakarta, belokkan ke teman-teman. Jadi, fungsinya, waduk-waduk raksasa ini fungsinya. Pada saat musim hujan, adalah kantong air. Tempat rekreasi. Ya kan? Tempat olahraga. Juga kan untuk di bagian olahraga. Nah, pada saat kemarau, dia adalah untuk irigasi. Jadi, multifungsi sebenarnya kalau kita mungkin. Nah, dari empat satu pun kan belum pernah diihandung. Masalahnya, ini kan tidak bisa dikerjakan oleh DKI. Karena ini provinsi lain kan, Jawa Barat. Ada yang masuk Banten. Karena itu harus pemerintah pusat kan. Jadi, itulah rumitnya gitu. Jadi, kalau kerjaan hilir sudah kelar di Jakarta, dan ini juga sudah dipengon, ya selesai masalah banjir. Iya, karena harus kolaborasi itu ya, Pak. Ini agak sulit. Bapak, kemudian saya juga penasaran sih soal polemik tentang Plus Minus Jakarta International Stadium atau JIS yang hingga kini belum berhenti. Bagaimana Bapak melihatnya? Aku tahu sedikit dulu ya. Iya. Maksudnya beginilah ya. Mari kita coba gunakan logika sederhana kita ya. JIS itu menghabiskan dana, setahu saya nih, 4,5 triliun. Itu bukan sedikit waktu itu. Dan secara fisik kita lihat kan megah gitu kan. Keren lah, aku jujur aja ya. Dan itu mimpi saya. Karena saya waktu itu, akhir jahatan saya, saya yang mampu membahaskan lahan itu. Mampu membahaskan lahan itu. Itu adalah sumbangan dari para developer. Tak minta berpartisipasi gitu. Ya, terus oleh berikutnya sudah dibahaskan, sudah sertifikat dan dibangun oleh Anies gitu. Artinya logikanya kan gini. Ayu ya. Ya, dana segitu, ya segitu kerennya anunya, pastilah ya sudah mengenai standar internasional. Kan begitu kan. Bukan perang esek-esek pasti JIS itu kan. Artinya semuanya ya, tempat fasilitasnya di dalam termasuk rumputnya, harusnya kan mengenai standar logikanya. Pasti konsultan yang dipakai juga konsultan asing lah, yang tahu masalah sepak bola gitu kan. Nah, bahwasannya kemudian kita lalu dapat kehormatan dari tuan rumah kejuaraan dunia umur 17 sepak bola, itu kan satu kehormatan menurut biasa. Dan tidak boleh gagal. Nah, kalau JIS ada kekurang-kurangnya, mungkin rumputnya sekian nggak terpelihara, ya tanda-tanda dengan masalah. Maksud saya nggak usahlah kayak-kayak gini dibawa ke ranah politik itu jangan gitu loh. Mari semuanya kita fokus, ya kita bantu PSSI gitu ya. Bagaimana sekses ini? Supaya nanti World Cup satu saat, termasuk yang saya kepengen Women World Cup yang lagi, ayo di Indonesia kali-kali gitu loh. Bisa terjadi itu, itu akan panen turis kita. Kita fokus ke situ sajalah, semua pihak mendukung supaya Hazan itu sukses. Dan tercatat di dalam Viva sana. Oh, saya menurut 17 kali lagi itu, satu saat kita kasih kesempatan yang lebih dari itu. Itu loh maksud saya. Baik, baik. Bapak melihat pengalaman Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta dan juga masalah-masalah yang Bapak hadapi. Apa harapan Bapak untuk Gubernur DKI Jakarta berikutnya? Nah begini ya, memang Jakarta ini kan provinsi yang paling sempit. Iya. Secara wilayah ya. Tetapi masalah yang ditangani Jakarta itu bukan masalah lokal saja ya. Tapi juga nasional, juga internasional. Dan Jakarta ini bisa dikatakan inilah miniaturnya Indonesia. Apa sih ratu yang aneh Indonesia itu yang beratu apa? Tidak ada ya negeri ratu Indonesia itu. di mana adat, istiadat, budaya, bermacam-macam gitu. Bahasa, suku. Ini jumlahnya ratusan. Agama ada enam. Mana ada agama sampai enam itu katanya Indonesia. Ini adalah satu kekayaan anugrahullah yang luar biasa gitu. Tapi ini sebenarnya juga potensi konflik. Iya kan? Nah artinya apa? Dan ini juga ya ratu ya. Penduduk DKI Jakarta itu ibaratnya apa ya? Dari tukang batu sampai RI1. Iya kan? Iya. Semuanya enggak dekat-dekat-dekat. Lu tahu enggak antara tengah batu ini dari satu. Tengahnya ini apa? Ini macan semua isinya. Gitu enggak kan? Pokoknya maunya udah mau mentarin saja yang bukan bagiannya. Kalau di negara-negara provinsi lain kan enggak akan dikrecokin kayak gitu. Aku kenyanyang itu. Apalagi saat itu ya, dulu namanya DPR, mulai DPRD, DPR sampai DPR RI, itu hanya tukang stempel saja. Dulu ibaratnya kan gitu. Sekarang setelah reformasi, dialah yang berkuasa daripada eksekutif, lebih kuasa legislatifnya. Kapan lagi enggak bukin gubernur ini? Karena gitu kan? Jadi seperti itu situasinya. Apapun pokoknya harus ditolak. Duitilang kayak kali angkir tadi. Tolak. Baswi, tolak saja. Tolak. Kenapa ya? Jadi ya itu tadi kan? Karena macan semua isinya kan? Iya. Jadi artinya, memimpin lahan yang banyak macannya, binatang buas semua ini, gubernurnya harus lebih buas dari binatang-binatang buas itu. Kan itu kan? Nah artinya kan, bukan anak-anak yang kemarin sore, maksudnya orang yang sudah punya jam terbang, apa-apa. Karena ini memang sungguh beda. Saya sudah lakuin ini itu kan. Sama kemampuan saya curahkan. Kalau di militer itu gampang banget, karena hanya perintah laksanakan itu saja. Ini kan kebijakan, kita gali bottom-up. Ada proses itu. Belum nanti DPRD yang lagi berkuasa itu tadi. Kita diwajibkan laporan tiap tahun. Laporan tahunan kan. Laporan belum dibuat, udah kawar-kawar. Nanti laporan-kawar akan kita tolak. Lo dibuat aja belum ditolak. Karena itu yang pertama, aku disana salah-salah aja, karena tahu mau ditolak. Yang kedua baru aku mikir. Ya itu artinya kan seni memimpin, bagaimana caranya mengatasi kerutan itu. Tapi semua kan harus jalan. Jadi sekali lagi, harusnya yang dewasa itu dalam hati yang nulas saya. Dewasa. Yang sanggup ya, dia punya jam terbang sebelumnya. Dia punya integritas dirinya itu, karena gangguannya juga luar biasa. Dia punya keberanian juga memimpin daerah seperti ini. Gitu. Oke. Jakarta sebagai mini Indonesia. Mini Indonesia. Kan keragaman itu tadi, secara minatur kan ada kita. Semua ada kan. suku semua terwakili agama, yang nama agama terwakili semua. Artinya lain kan belum tentu ada. Orang Papua belum tentu ada di daerah tertentu kan. Di sini semua ada, dan jumlahnya tidak sedikit. Oke. Bahkan yang asli, yang nama Betawi, malah jadi, bukan mayoritas lagi dia. Malah jadi minoritas di sini ya. Tapi, nanti kan tahun 2024, kita bakal pindah nih, Ibu Kota ke Ikaan Santara. Bagaimana Bapak melihatnya? Setuju nggak tuh Pak? Sudah nggak waktunya lagi, kamu tanya setuju apa tidak. Karena sudah pasti, sudah pasti pindah kok. Sudah pasti pindah, nanti upacara 17 Agustus tahun depan pun sudah di sana kan. Iya. Oke, jadi gini ya, memindahkan Ibu Kota ya, saya berasumsi ya. Saya kan nggak menjawab lagi, setuju apa tidak. Karena itu pasti pindah. Sudah final lah maksud saya. Jadi, berasumsi bahwa pemerintah itu pastilah sudah mempertimbangkan berbagai aspek menggunakan itu. Misalnya, aspek historis. Kenapa sih dulu Jakarta kok jadi Ibu Kota Negara itu tidak. Ini ada sejarahnya. Iya. Dua adalah aspek geografis. Apakah di IKN itu desainnya itu sudah tepat? Yang saya tahu ya, saya bukan ahlinya ya. Desainnya itu persis di ekuator. Iya kan? Artinya panasnya itu maksimal. Karena saya pernah di Pontianak. Iya kan? Maksimal ya. Terus di bawah lahan itu, setahu saya itu mengandung batu bara. Oke. Nggak tahu ini, ini ilmiah ya. Aku hanya menduga-nduga aja. Mungkin suhunya juga akan panas. Karena itu ya. Geografis. Ini kan geografis. Tadi historis, geografis. Yang tidak kalah pentingnya adalah ekonomis. Kita sudah tahu berapa biaya untuk menyelesaikan Ibu Kota Negara itu. Saya berasumsi, karena aku bukan di dalamnya ya, pemerintah sudah siap nih biaya ini. Itu asumsi saya gitu ya. Iya. Artinya ekonomis. Tidak kalah pentingnya mungkin aspek psikologis. Mungkin orang ya sudah merasa mapan di Jakarta. Kayak saya begini ini tiba-tiba suruh pindah kan. Waduh, sakit gigi juga kalau suruh pindah kan. Aku sudah mapan di sini masalahnya. Ada juga orang yang misalnya di Bekasi ya, dia pegawai negeri dari Menlu. Dari Deplu. Departemen Menlu. Dia harus pindah sana kan. Tapi kebetulan istrinya itu adalah kerja di Pemda Bekasi. Ya, bagaimana kalau pindah padahal selama ini dikumpulkan gaji dua orang ini untuk hidupin keluarga ini sehingga bisa kuliah di UI misalnya anaknya kan. Pada saat dia harus pindahkan pindah semuanya. Atau harus pisah. Ini kan sederhana lagi masalah psikologis. Karena yang kita pindahkan nanti bukan hanya yang berdasarkan pindahnya saja dia kan anak istrinya dia akan dipindahkan semuanya. Jadi mungkin ada aspek-aspek lain yang perlu kita pertimbangkan. Sekali lagi Ratu ya saya berasumsi hal-hal ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga sudah final sekarang pindah ke sana. Saya bisa menitipkan urun rembu kreja ya. Bahwa ibu kota baru itu karena mungkin alasannya juga karena Jakarta penuh sesak kayak begini ya. Karena apa? Karena Jakarta ini mengemban multifungsi. Pusat pemerintahan pusat perdagangan ekonomi pusat pendidikan pusat budaya jadi pusat berbagai pusat. Inilah menjadikan Jakarta itu seperti manit. Karena pusat-pusat ini kan banyak kerjaan orang ter yang paling banyak. Zaman saya zaman krisis ya waktu itu setiap bulan pas kelebaran 250 ribu orang bertambahnya. Kita bisa ngeram kelahiran di Jakarta tetapi ini orang kan gak bisa saya tolak. Walaupun KTP-nya bukan dikait tapi di tempat saya tapi di urusan saya. Gitu kan. Nah sekali lagi bahwa masalah pemindahan ibu kota ini banyak aspek-aspek yang harus kita kita pertimbangkan. Jadi pada saat kita memindahkan orang ini juga bukan barang sederhana juga karena jumlahnya bukan sedikit dengan keluarga. Tentunya harus tersedia perumahan di sana terus sekolah terus hospital saya menitipkan tadi ya hendaknya ibu kota negara yang baru itu saya sarankan mengembangkan satu fungsi saya ada pusat pemerintahan kayak mana kayak Kanbera tahun 89-90 saya di sana saya sekolah di Kanbera itulah ibu kota yang menurut saya paling keren itu anugannya jadi itu dirancangnya saja anugan ratu dirancangnya saja itu perlu waktu 6 tahun yang memenangkan itu engineer dari Amerika jadi tata demikian rapinya hutan kota itu dimana-mana ya terus sentra ekonomi di sana pemukiman di sana terus pendidikan di sana sampai perumahan-perumahan itu diplomat di sebelah sana itu teratur bayangkan ya waktu 90 itu tahun 90 itu hanya 250 ribu orang saja karena itu di sana tidak ada airport internasional kalau kita mau Kanbera masih turun Sydney atau Melbourne baru nanti domestik ke Kanbera nah ini hanya saran pemikiran saya pada pengalaman kalau ingin nyaman ya fungsi satu saja bawa ke sana fungsi lain biarkan tinggalkan di sini kalau semua langsir dipindah lagi ke sana ya nanti Jakarta kedua pindah lagi satu saat nanti kan gitu-gitu logikanya sekali lagi iya baik-baik Bapak sekarang kita berlanjut ke topik berikutnya nih Bapak sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem kenapa Bapak memilih Nasdem kenapa memilih Nasdem ya memang banyak partai kenapa Bapak Nasdem apa ya alasannya bingung pasti orang banyak bertanya-tanya sih pak pertama aku ketemu Pak Sifono Pak Sifono itu sahabat kakak saya saya juga kenal sahabat di kakak saya terus saya juga dipertemukan Pak Surya Paloh nah kebetulan saya itu mempunyai hubungan yang akrab dengan Pak Surya Paloh saat mulai saya jadi Panglima Kudam itulah hubungan kita sudah teman dekat nah kemudian juga jujur aja ya Ratu ya naluri politik saya itu kan gak bisa hilang juga ya aku pernah mimpin partai politik pernah terlibat di pemerintahan jadi pemikiran-pemikiran kita itu kan gak akan pernah hilang selalu aja karena kita mempunyai rasa tanggung jawab juga kan terhadap negeri ini bagaimana supaya ini yang terbaik nah dengan sistem seperti ini pemikiran-pemikiran kita ide-ide kita disalurkan niat mana harus dilipat partai politik karena itulah kebetulan saya lagi kayak begitu lagi bimbang mau kemana ada yang ngajak ya aku masuk ke situ gitu itulah kita kira latar belakang semua partai politik baik karena niatnya adalah untuk ngurus dan kebaikan negeri ini karena nyaman ya Pak ya ini iya lah baik Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa memenangkan Nasdem di pemilu 2024 nanti di dalam struktur organisasi partai ya itu kan ada bagian-bagiannya jadi ada bantim disini ada pakar ada mahkamah tinggi ada apa lagi gitu ya iya nah di dalam pemilu ini juga dibangun namanya Bapilu itu badan pemenangan pemilu itu yang dipimpin oleh para nanda Sulia Paloh nanya Pak Sulia Paloh jadi mereka lah yang mengatur pemenangan pemilu itu tetapi pengetuan saya lah jadi Bapilu ini tentu menyandarkan adalah kepada caleg caleg di semua tingkat tingkatan tingkat dua kabupaten kota tingkat satu provinsi dan di Badari ini pasukan tempur mereka ini kan ibaratnya kayak perang kan merebut sasaran gitu kan inilah pasukan mereka gitu jadi akhirnya tergantung kepiwayaan mereka ini untuk menjual dirinya supaya dipilih dan partai yang dia bawa itu kendaraannya itu itulah bersandar kepada mereka nah jadi memang saya lihat sudah ada langkah-langkah itu ya bahkan ketua umum Sulia Paloh pun turun sendiri untuk melakukan pembekalan terhadap para caleg ini tingkatan mereka harus pandai sekali ini loh kecap saya yang nomor satu kira-kira kayak gitu lah berarti jadi pengalaman Bapak di militer itu jadi sangat berguna ya untuk segala macam hal semua bisa dipakai moto-moto itu bisa dipakai di militer di pemerintahan di besinis menurut saya sama cuman kalau di besinis dirimu ya diriku ya gitu ya terus musuhmu itu adalah opportunity peluang apa yang ada kan gitu aja kan tapi teknik-teknik untuk merebut itu kan sama bagaimana bisa merebut itu oke bagaimana Bapak melihat persaingan diantara partai politik dan bakal capres jelang pemilu 2024 apakah masih dalam taraf yang wajar Pak ya begini ya kita akan pemilu dan capres ini bukan sekali ya sudah beberapa kali kita lewati pertama Pak SBI kalau nggak langsung itu ya terus Pak Jokowi dua kali ini yang keempat kalinya artinya sebenarnya kita punya pengalaman nah kalau pemilu sebelumnya itu memang sudah ada pemilu selalu saja agar tensi menjelang apa makin dekat itu makin panas makin panas gitu ya itu always itu wajar lah oke tetapi penguasa dalam hal ini ya harus bisa menjaga agar tensi itu pada batas tertentu kalau itu over dilewatin itu meledak itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan kerugian yang besar jadi caranya gimana caranya semua harus melih koridor yang sudah ditentukan pemilihan umum sudah ada tahap-tahapnya kapan melih kampanye kapan mulai ini kan semua ada tahapnya ikutin yang tidak ya harus disangsi sangsi itu bisa tegoren bisa yang pas apa gitu kan tetapi semua ini kita lakukan untuk menjaga tensi tadi tensi itu derajatnya itu jangan sampai tingkat yang sudah over yang akan meledak-edak itu tentu tidak kita hadapi begitu juga pemilihan capres ya saya kira juga harus harus seperti itu ya persaing namanya persaing dalam persaingan itu jangan ada fitnah jangan ada black campaign itu tidak boleh tetapi mengeksploitasi keleman lawan kayak perang boleh dong namanya negative campaign menurut saya yang bukan alih hukumnya menurut saya itu boleh tetapi jangan fitnah jangan menyebar hukumnya black campaign namanya itu tidak boleh oke tapi kalau untuk argumen iya boleh berdasarkan fakta iya bisa dipertanggung jawabkan itu kan oke boleh dong ngomongin soal bakal capres nih pak menilai bapak terhadap tiga bakal capres yaitu Anies Baswedan Ganjer Pranowo dan juga Prabowo Subianto bagaimana nih pak ratu tadinya saya pikir kamu memanjari saya tentang militer atau tentang pemerintahan kok lama-lama kemunda tidak terakhir kemarin ada dong kan seperti peperangan ya awal-awal gimana nih pak jadi prediksi kita ya yang prediksi selama ini kan semua kan masih bah bah itu bakal ya capresnya kan masih bah capres bah capres bah capres ganjer Pranowo Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu sepertinya itu kan ya mudah-mudahan juga ini aja nanti gitu kan atau empat makin banyak makin baik menurut saya sehingga masyarakat banyak alternatif untuk milihkan oke tiga paling tidak ya saya lihat ya semua punya kelebihan tentu saja kekurangan ada seperti manusia seperti saya juga kan seperti itu misalnya ya punya pengalaman di pemerintahan itu perlu ya tapi sebelum itu saya buat ilustrasi dulu ke kamu ya saya ingin membandingkan Indonesia itu dengan perbandingan yang ekstrimnya dengan Amerika Amerika itu ratu ya negara yang sudah stabil jadi pemerintahan dan demokrasinya itu sudah ratusan tahun umurnya jadi benar-benar sudah stabil artinya bahasa populernya itu semua sudah on the track eksekutifnya legislatifnya judikatifnya sudah on the track kan itu gak ada orang komplain kebijakan penjalanan mereka karena sudah demokrasinya sudah ratusan tahun sudah pas demokrasi untuk Amerika itu kayak begini ini karena itu negara kayak gini yang bermasalah dimimpin siapapun gak ada masalah kan gitu kan nah kita bukan seperti itu menurut saya kita negara yang berkembang banyak masalah bukan Indonesia saja di Malaysia di Laos di Vietnam juga masih banyak masalah artinya sekali lagi perlu pemimpin yang memang sudah punya pengalaman ya itu paling tidak nah oke sekarang kembali ke tiga tahun ini semua mempunyai lebih dan kurang gitu ya kebetulan pernah di pemerintahan ada bahkan yang satunya lagi pernah di legislatif juga gitu ya jadi tetapi pertimbangan pertimbangan yang lain misalnya masalah pengalaman pengorganisasi siapa yang paling banyak berorganisasi dari kecil mungkin sampai sampai di mahasiswa pernah jadi apa gitu ya lalu dulu pendidikan ya pendidikannya kebetulan ada yang di dalam juga di luar negeri ada gitu kan yang ketiga juga sekali lagi pengalaman tadi kan ada pemerintahan ada ini sudah oke ya tetapi tidak kalah pentingnya menurut saya kita harus bisa baca track record mereka masing-masing track record itu perjalanan hidupnya terkaryernya itu pernah jadi apa dan apa yang pernah dilakukan mungkin pertanyaan dasarnya adalah dia ada sukses story tidak karena ini untuk memilih negeri yang yang masih labil kan artinya kan demokrasi yang pas dengan pamita Pancasila itu seperti apa itu pun masih kita cari-cari belum kita bicara lagi soal ekonomi soal keamanan soal pendidikan soal hukum dan sebagainya artinya masih kayak begitu jadi perlu ada pemimpin yang memang dia pernah ada sukses story di sana atau sebaliknya apakah pernah melakukan hal-hal yang tercelah misalnya ya hal-hal yang tercelah itu kan banyak paham ya tercelah itu kan banyak membunuh orang juga tercelah korupsi juga tercelah pelanggaran ham juga tercelah itu maksud saya begitu kan ini kan harus kita baca semua kan untuk fairnya karena kita harus mencari mana yang paling plusnya paling banyak dari tiga orang itu kan itu harusnya masalah diajari untuk mempertimbangkan hal seperti itu itu kata ketua umum saya itu story apa why not the best bapak sebagai pendukung Capres Jokowi Dodo pada Pilpres 2014 apakah bapak masih berkomunikasi juga dengan beliau pak ini kan si nah ya beliau itu siapa saya siapa ratu beliau itu kan RI1 yang sudah saya kan bukan siapa-siapa lagi gitu kan ya komunikasi batin mungkin ada ya gitu ya ingat saya yang terakhir ketemu itu ya setelah saya terakhir kan saya di kepala bin 2016 kan selesai Agustus tadi baru ketemu lagi tahun lalu waktu pernikahannya Kaisang saya hadir jadilah komunikasi terakhir ya tempel tangan aja gini salaman kan gitu oke tapi kita akan selalu mendoakan yang terbaik lah benar pokoknya amin yang terbaik selalu ya amin lah yang terbaik bagi negeri ini semuanya orientasi gitu jadi di dalam persaingan partai atau Capres tadi yang kamu tanya tambahkan ya semuanya harus memikirkan mana yang lebih penting lebih penting ini adalah sebenarnya sesaat saja pemilu itu kan lebih penting adalah kemaslahan masyarakat dan negeri ini yang terbaik mana itu yang harus orientasinya disitu itu yang harus dia penting jangan mengorbankan sasaran-sasaran yang sesaat ini jangan dikorbankan oke Bapak sekali lagi terakhir nih ya Pak terakhir loh ya terakhir beneran terakhir kenapa Bapak membuat museum ini dan kemudian saya juga ingin tahu kira-kira apa yang akan Bapak ayah Bapak katakan kepada Bapak melihat hidup Bapak sekarang oke gini ya ratu saya mempunyai pengalaman yang unik ya saya jujur aja kecil itu sangat menderita lah walaupun memang zamannya zaman menderita ya bahkan kehidupan keluarga ayah saya ini ya itu dikatakan lebih baik dari masyarakat masyarakat yang lain terakhir ya kita lah yang bisa pandai membaca menulis itu keluarga kita dan yang lain itu masih banyak yang buta huruf gitu kan tetapi memang serba kekurangan dan waktu kecil itu perjuangan kita amat berat lah salah satu contoh waktu saya kelas 6 karena di kampung saya itu hanya sampai kelas 5 itu pun dua kelas menggunakan ruangan tamu dari rumah kita dikorbankan oleh ayah kita untuk kelas 4 dan kelas 5 waktu saya kelas 6 gak ada space lagi untuk dikorbankan saya harus ke kejamatan sejarahnya 4 kilo silahkannya lagi teman saya yang sepolah di kampung ini gak ada lemah lagi yang teruskan kelas 6 kelas 5 udah cukup lah jadi sutioso kecil saya kan 4 tahun juga masuk sudah SD kelas 1 juga kan karena ayah saya sendiri gurunya kan zaman dulu kan gak ada taman kanak-kanak mana ada jadi kira-kira saya umur 9-10 tahun lah 3 hari aku jam 5 pergi ngelipatin sawah ngelipatin hutan belantara sendirian pulang panasan kehausan gak punya duit udah luar biasa lah belum pada saat saya masuk kota ya SMP kan gak ada saya masuk kota bayangkan dari desa masuk ibu kota provinsi Semarang yang paling aku jengkel yang aku suka berkelahi karena saya sering dihina sama teman-teman bahasa jawanya itu gini bahasa yang menyakitkan deso kere kere itu miskin itu masuk sini kan jadi pokoknya hantam aja mulutmu langsung hajar aja jadi saya berkelahi karena itu terus akhirnya saya sebenarnya hikmah saya masuk ke AMN itu yang paling jelas adalah saya berubah total dan bukan diri saya yang nilai ya ibu saya saudara kakak-kakak saya teman-teman akrab saya itu berubah total yang tadinya saya troublemaker menjadi tertib dan disiplin itu setelah saya masuk militer gitu itulah hikmah banget yang saya saya dapatkan dari kehidupan di militer itu terus tadi kamu tanya apa tadi dan mengapa bapak membuat museum ini akhirnya akhirnya kenapa membuat museum ini oh iya museum nah itu kan perjalanan hidup pertama aku nulis buku ya tentu aku memberikan masukan terus ada penulis jangan buku biografi sudah ada gitu lalu saya terpikir ya yang lebih mudah lagi apa ya kalau saya membangun museum gitu tapi biografi juga isinya indah biografi kan oleh karena itu disana kan kayak diorama menceritakan suatu waktu kecil ya itu kan habis pulang sekolah saya bahasa jawanya itu angon pedus itu kan menteng pedus itu kan saya kan bertanya-tanya waktu sudah dewasa itu dari mana ayah saya itu membiayai kakak-kakak saya yang begitu banyak kita 8 orang dari mana duitnya gajinya amat kecil lah guru SD itu berapa memang punya sawah dan punya ternak banyak tapi kok gak pernah makan dagingnya aku ya kecuali hari raya idul fitri aja setahun sekali mana tuh dicual saya kan bayar in the corner sekolah jadi perjuangannya luar biasa ayah saya itu sampai rumah pun dikorbanan untuk kelas segala macet kayak begitu pengorbanannya luar biasa nah dengan melihat ini saya sudah ukur dengan membaca keterangan terangan kecil itu ya itu kira-kira 1 sepul 4 jam selesai panas sampai saya beri kepala pin yang terakhir nah keluar Ratu anak ini bergumam eh Bang Yos anak desa anak miskin bisa kayak gitu apalagi gue masa gak bisa motivasi itu yang ingin saya tanamkan anak cucu saya dan juga generasi berikutnya makanya ini sebenarnya saya buka untuk umum silahkan datang serombongan dulu yang pernah saya tutup karena waktu dibuka terus pandemi itu kan kita takut juga ini memang saya proyekstikan untuk anak-anak sekolah jangan kita pernah menyerah pada saat kita keleleran kayak begitu sebuah kekurangan alah sudahlah aku memang sudah dilahirkan kayak begini jangan itu gak boleh kan berupa ya keras jadi tadi yang ledek waktu saya dari Kupuna pada ngantri jadi tamu saya nyari proyek di DKI yang namanya teman ratu tetap aja rangkulin tak ciumin meski pernah ngatain deso memang hidup itu kayak roda begini kan saat kita di bawah karena kita fight bisa sejajar dengan teman-teman satu saat kita di atas yang tadi di atas turun ke bawah kita pun akan ngalami begitu jadi oleh karena itu pada saat kita di bawah jangan cepat menyerah pada saat kita di atas jangan jemawalah satu saat kita bisa melarut sini bahkan ke sini warisan ya Pak itulah hidup oke dan bagaimana nanti ayah bapak punya komentar mungkin ayah kamu bikin aku nangis kalau kamu tanya ayah aku itu kan yang paling kepengen kan berangkat kan haji orang tua kita pada saat kita mampu sudah gak ada jadi waktu ayah saya itu meninggal waktu saya sekolah di Australia oke meninggal jadi ya saya sudah gak gak bisa lagi untuk ikutan ya sudah di makam itu ibu saya juga setahun kemudian aja setelah saya masih kolonel gitu saya di Kosterat meninggal ya sudah jadi ngalami om om pernah gini kan saya pangkat mayur ayah saya itu aneh orangnya gitu loh gitu wah kita hujan-hujan gitu sambil menghangatkan di dapur gitu kan pakai bahasa Jawa kamu itu nanti bisa jadi jendel kamu itu nanti bisa jadi jendel apa enggak kayak mayur jadi late call jadi kolonel udah luar biasa kan kita belum ngerti jadi apa enggak ini yang ditanya kamu jadi jendel bisa enggak saya lihatkan kolonel tiba-tiba bergumam begini lah iya langsung bahasa Indonesia aja ya daripada kamu enggak tahu ya begini aja lah iya kayak kakakmu itu maksudnya kakak saya nomor satu mas pato ulap balik jadi wakub ya memang kakak saya nomor satu sipil zaman Pak Harto semua gubernur di Jawa itu militer wakilnya boleh boleh sipil kan periode pertama kakak saya jadi wakub terus periode kedua dijadikan gubernur ditawarinya di kalbar karena beliau pernah jadi asisten disana kan tapi kakak saya artinya menawar gitu Pak anak saya enam sudah saya pindahkan ke sini maksudnya saya mau boyong lagi nanti selesai saya ke sini lagi kalau boleh biar saya jadi wakub di Jawa Tengah aja akhirnya jadi wakub lagi itu bergumam ke itu ayah saya nggak sopeng ngerti jadi gubernur siapa tahu nanti kamu jadi gubernur lu kan ngarang luar biasa bagaimana aku pasukan khusus tentara mayur terus aku jadi gubernur wah mutun sakit nggak bisa Pak itu bukan jurusan saya nyatanya aku jadi itu gila itu yang waktu aku jadi gubernur kita menung-menung ayah saya pernah ngomong kayak begini kok sekarang jadi kenyataan ya benar menyentuh ya ternyata doa seorang ayah tuh ya jadi itulah yang saya sangat menang luar biasa orang tua kita ini dan pada saat kita mampu untuk membalasnya ya mensejahterakan memberikan sesuatu yang dulu nggak mungkin bisa capai tapi sudah tidak ada lagi ya tapi yang pasti nah oleh karena itu pelajaran lagi bagaimana anak yang merasa usah orang tua sudah ada segeralah gitu berikan yang mereka kira-kira membuat orang tua itu senang gitu kan pastinya ayah bapak juga bangga dengan bapak jadi saya itu dulu diramal jadi preman saya oleh keluarga saya karena saya itu kan berkelahi saya juga waktu kuliah itu juga setengah hati lah saya hanya tipu-tipu aja sebenarnya ternyata malah jadi seorang yang hebat seperti sekarang ya ya nggak juga lah ini hanya kesempatan orang lain juga kalau diperkesempatan lebih hebat dari saya Alhamdulillah lah bapak ada di posisi sekarang baik bapak terima kasih banyak terima kasih ratu satu kehormatan satu kehormatan juga bisa berbincang bersama bapak banyak belajar dari pengalaman bapak baik itu dia sahabat.liputanan.com perbincangan kita bersama dengan bang Yos nantikan lagi bincang liputan berikutnya bersama dengan tokoh lain yang tidak kalah menarik saya ratu Sri Yasmirat sampai jumpa selamat menikmati